Warga Aceh memiliki tradisi khusus menyambut anggota baru dalam keluarga. Kemauh atau tujuh bulanan kehamilan pertama seorang wanita kerap dilestarikan warga Serambe Mekah. Tradisi tujuh bulanan kehamilan ini biasa dilakoni warga Aceh secara terus-menerus. Ketika usia kehamilan pertama seorang wanita sudah tujuh bulan, keluarga suami menyiapkan berbagai menu makanan. Dan diantar ke tempat sang wanita tersebut. Tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur menyambut kehadiran anak pertama. Seperti yang dilakukan warga Jelingke Banda Aceh. Keluarga suami membawa berbagai macam makanan dari keluarga calon ayah ke rumah keluarga calon ibu. Tradisi tujuh bulanan ini memiliki nama tersendiri di setiap daerah. Ada yang menamai kemauh. Ada juga yang menyebutnya babu tujuh bulan. Atau sebutan lain sesuai dengan kearifan lokal daerah masing-masing. Calon ayah dan calon ibu dipesijuk oleh pihak kedua keluarga dan oleh para tetua kampung. Proses ini diiringi selawat dan doa. Selanjutnya pasangan suami istri ini dimandikan atau semano dengan air kembang yang dilakukan oleh tetua adat kampung. Kami melakukan acara ritual adat Aceh tujuh bulan. Bahasa Acehnya intad bu. Kalau di Indonesia kan mengantar hidangan untuk menantu yang sedang mengandung tujuh bulan anak yang pertama. Jadi kami dari pihak laki-laki mengantar nanti ke pihak perempuan. Tradisi ini sudah mengental dalam kehidupan warga Aceh. Doa dan salawat dipanjatkan untuk kebahagiaan pasangan calon orang tua bayi dan dimudahkan saat persalinan. Hari ini adalah hari Pumano tujuh bulan. Pumano pucuk ada ditanya. Tapi sekarang karena kita memandikan anak kita, waktu kita melahirkan kita tidak bisa memandikan anak kita. Karena kita ditudur. Jadi yang Pumano waktu lahir ini Pumano di bidan Pumano. Tradisi tujuh bulanan diakhiri dengan makan kenduri bersama dan ucapan selamat kepada pasangan suami istri yang segera menimang bayi pertama mereka. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kota Banda Aceh.